Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, welcome back to my channel Rafiqah Almajid Di video kali ini, aku mau share Untuk resep rica-rica ayam kemangi Yang rasanya mantul banget Yuk, ikutin langkah-langkahnya Pertama, siapin dulu bahan-bahannya Di sini aku pakai ayam Yang udah aku potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Lanjut untuk bumbu-bumbunya Aku pakai 5 butir bawang merah 3 butir bawang putih 4 butir kemiri, 1 buah batang serai Ada jai dan lengkuas Serta daun jeruk dan daun salam Lanjut, aku pakai 12 cabai merah keriting Dan 6 buah cabai rawit Terus ini ada bumbu, ada garam Ada penyedap rasa dan ada 1 sendok makan gula Dan untuk pelengkapnya aku pakai Daun bawang yang udah aku iris-iris Dan daun kemangi Langkah pertama, yaitu kita marinasi dulu Untuk ayamnya, aku pakai Setengah sendok makan kunyit Dan setengah sendok makan garam Kita campur ya teman-teman Dan jangan lupa ditambah juga Dengan kaldu Aku pakai kaldu ayam sedikit Dan sebelum dimarinasi Tadi aku juga udah ngelumurin ayamnya Pakai jeruk nipis ya teman-teman Udah dicuci bersih Dan tujuan untuk marinasi ini Agar rasa dari ayam ini Bumbunya tuh bisa sampai ke dalam ya Kita marinasi sampai bumbunya merata ke dalam ayam ya teman-teman Untuk potongan ayam sendiri Itu tergantung selera ya Disini aku potong kecil-kecil Tapi kalau teman-teman gak mau kecil-kecil Mau yang ukuran besar Itu bisa aja Ini kita diamin dulu Sekitar 10-15 menit ya teman-teman Kalau mau lebih juga gak apa-apa Sambil nunggu ayam di marinasi Kita halusin bumbu dulu ya teman-teman Yang pertama kita halusin yaitu Ada jahe dan kemiri Kita halusin dulu Dan untuk cabai bawang merah dan bawang putih Itu kita blender kasar aja ya teman-teman Biar nanti tuh ada teksturnya gak halus banget ya Kalau untuk bumbu rica-rica Jadi untuk cabai ini nanti kita blendernya sebentar aja ya teman-teman Gak nyampe halus banget Kita halusin semua Hasilnya seperti ini Kita blender kasar Kalau udah seperti ini Kita siapin dulu penggorengan Kita goreng dulu Ayam yang udah kita marinasi tadi Digoreng sampe matang Kalau misalkan teman-teman gak mau digoreng dulu Mau langsung diungkep gitu Langsung dimasukin ke dalam bumbu itu juga gak apa-apa ya teman-teman Tapi nanti itu warnanya agak sedikit pucat Kalau digoreng dulu seperti ini Nanti warnanya tuh bisa agak kuning keemasan gitu ya teman-teman Itu kembali lagi untuk selera masing-masing Ini udah selesai aku gorengnya Seperti ini Kita sisihkan dulu Dan di wajan yang sama Kita kurangin dulu minyaknya sedikit Langsung kita tumis bumbunya Tumis semua bumbu Nyampe harum Nyampe matang Nyampe tanak ya teman-teman Tambahin Bumbu aromatik Yaitu ada Pengkuas Ada daun jeruk Kita sobek-sobek dulu daun jeruknya Ini kalau ditambahin daun jeruk Jadi tambah harum ya teman-teman Untuk bumbunya Untuk sambal Rica-ricanya Terus masukin juga daun salam Disini aku pakai dua lembar Kalau udah mateng Udah tanak Bumbunya Langsung kita masukin Ayam yang udah kita goreng tadi Kita aduk-aduk Sampai bumbunya Bener-bener tercampur rata Tambahkan sedikit air Aduk-aduk lagi Lanjut kita masukin Dan bumbu selanjutnya Yaitu ada garam Ada penyedap rasa Terus ada gula Kita aduk lagi Kita aduk-aduk Sampai airnya menyusut ya teman-teman Tuh Kalau udah menyusut seperti ini Tandanya udah mau mateng Kalau udah mau mateng seperti ini Lanjut kita masukkan Bahan pelengkap terakhir Yaitu kemangi Dan juga irisan daun bawang Kita aduk lagi Untuk proses ini Gak terlalu lama ya teman-teman Cukup beberapa saat aja Langsung kita matiin kompornya Karena kalau Daun kemangi ini Sama daun bawang itu Kena makanan yang udah panas Kayak gini di wajan Itu cepet banget layunya Jadi gak usah lama-lama Seperti ini kita udah matiin kompor Lanjut Kalau udah mateng seperti ini Kita bisa langsung sajiin di piring Seperti ini Masya Allah ini udah jadi Dan aku tadi udah tes rasanya Udah pas banget Pedasnya dapet Dan ini sumpah kalian tuh wajib banget Buat coba Buat ricook Buat masak Ini tuh enak banget Dan pas banget Buat makan sama nasi hangat ya teman-teman Oke sekian dulu video kali ini ya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku Jangan lupa juga buat di share di social media kalian Atau di tab komunitas kalian See you next video ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya